Halo semuanya, selamat datang di channel 90 Minutes. Kotsien Tayo, beberapa waktu lalu memanggil sejumlah wajah baru, guna melakoni dua laga persahabatan kontra Timor Leste pada akhir Januari nanti. Dari total 27 nama yang masuk ke dalam daftar, terdapat pula nama bintang muda Madura United, Ronaldo Quate. Jika ditelisik terkait namanya beberapa dari kalian, pasti bakalan mengira jika pemuda berbakat itu seorang pemain naturalisasi. Namun, nyatanya, Ronaldo sendiri lahir di Indonesia. Gimana? Pengen lebih tahu lagi fakta menarik hingga transformasi dari pemain satu ini? Simak tayangan berikut ini. So, let's check this out! Lahir dengan nama lengkap Ronaldo Joybera Quate di Yogyakarta 19 Oktober 2004. Putra dari pasangan Roberto Quate, seorang mantan pesepak bola yang cukup lama malang melintang, dikancah persepak bola antana air berkebangsaan Liberia dan Citra Rusmawati. Sejak tumbuh besar di kampung halamannya di Bantul, Yogyakarta, Ronaldo Quate telah memainkan si kulit bundar saat dia masih kanak-kanak. Bisa dikatakan, ia memiliki darah sepak bola yang mengalir deras kepada dirinya sejak usia Belia. Maklum, sang ayah Roberto Quate dulunya ex-bomber asing yang bermain untuk PSIS Semarang di era 2000-an. Di masa jayanya, Roberto merupakan salah satu penyerang mematikan di kotak penalti lawan. Dia pun sempat mengukir catatan gol terbanyak bersama klub Mahesa Jenar. Secara tak langsung, beberapa dari para pecinta bola kerap membandingkan dirinya dengan sang ayah mengingat posisi bermain keduanya yang sama. Tetapi hal itu justru tak pernah sama sekali membuatnya minder. Ronaldo Quate sendiri bertekad untuk melampaui prestasi yang dulu pernah sang ayah ukir dalam kancah sepak bola tanah air. Ronaldo saja kecil juga dikenal sangat akrab dengan ayahnya. Ia selalu diajarkan untuk tetap hidup sederhana. Hal itu terlihat dari isi rumah yang dimilikinya. Tak ada satupun barang mewah yang terdapat di dalamnya. Ada pun untuk urusan kendaraan sendiri, keluarganya hanya memilih sebuah mobil SUV sederhana. Heits! Beberapa dari kalian pasti belum tahu kan jika beberapa orang heran saat bertemu Ronaldo Quate pertama kali. Sebagai keturunan Afrika, penampilan Ronaldo memang terlihat seperti orang-orang negro pada umumnya. Tapi saat berbicara, Ronaldo justru memiliki gaya bicara yang medok khas orang Jawa. Ya, namanya juga tinggal di Jogja. Dalam sebuah wawancara, Ronaldo Quate menuturkan jika dirinya mengawali karir sebagai seorang pesepak bola ketika usianya memasuki umur 4 tahun. Kali itu dia ikut sekolah sepak bola Selabora. Setelah itu dirinya kerap berpindah dari SSB 1 ke SSB lainnya seperti Akademi Real Madrid Yogyakarta hingga sekolah sepak bola milik Persibabantul. Kerap kali mengikuti kompetisi lokal di daerahnya dan menunjukkan kemampuan yang di atas rata-rata mengantarkannya masuk ke Akademi Persib Bandung yang tengah menyiapkan diri untuk menghadapi kompetisi elit Pro Akademi U16. Penampilan yang gemilang sepanjang musim bersama skuad muda Maung Bandung membuatnya mendapat panggilan untuk masuk ke dalam skuad tim nasional Indonesia U16. Melihat adanya potensi dalam diri seorang Ronaldo Quate, tayar jika tim sebesar Madura United tak ragu sama sekali untuk merekrutnya di awal tahun 2021. Bersama klub yang berjuluk Laskar Sape Kerap itu, Ronaldo Quate tak bermain untuk tim junior melainkan dirinya langsung mendapatkan promosi untuk bergabung bersama tim utama. Bakat besar sang wonder kita pernah dirakukan sama sekali oleh Rahmat Darmawan yang kala itu masih menukangi Laskar Sape Kerap. Pada laga pembuka Madura United di BRI Liga 1 2021-2022 melawan Persikabo 1973, Ronaldo Quate langsung dipercaya untuk starting line-up. Laga debutnya di kompetisi sepak bola tertinggi tanah air ini sekaligus memecahkan rekor winger persebaya M. Supriyadi. Dengan isianya yang baru 16 tahun, 10 bulan, dan 15 hari, dirinya dinobatkan sebagai pemain termuda sepanjang sejarah Liga 1. Ia pun ditarik keluar pada menit ke-61. Untuk karirnya di tim nasional sendiri, tercatat bersama skuad timnas U18, dirinya mampu bersinar dengan mencatatkan 4 gol. Dari dua laga melawan klub lokal Turki. Pasnya dirinya tampil apik secara langsung Aziz Etin, presiden klub Antalya Spor meminta secara khusus nomor telepon Ronaldo Quate. Dalam sebuah unggahan video 1 menit itu, dirinya sempat berbincang kemudian saling bertukar nomor telepon. Wah, semoga saja ya guys, Ronaldo mampu menembus Liga Utama di Turki. Tidak lepas dari talenta yang dimiliki, ia rupanya sudah berbakat menjadi pesepak bola hebat dengan bukti sederet prestasi yang disabetnya. Ronaldo Quate beberapa kali mengunggah foto dirinya yang berhasil meraih trofi juara. Di antara beberapa foto yang diunggahnya itu, terdapat juga prestasinya ketika masih membela SSB Persiba, serta ada pula kalah memperkuat Akademi Persib. Dalam sebuah wawancara, Ronaldo Quate mengungkapkan jika dirinya selama ini dikenal sebagai pribadi yang pendiam. Karena hal inilah kemudian membuatnya cukup sulit jika harus beradaptasi di lingkungan barunya. Tanya dikenal sebagai pribadi yang introvert, pemain muda satu ini juga sangat berbati dengan kedua orang tuanya. Hal itu dapat kita lihat saat kontrak pertamanya telah ia tanda tangani bersama Madura United, seluruh nominal yang ia dapatkan Ronaldo berikan kepada kedua orang tuanya. Semua itu tak lain, Ronaldo hanya ingin membahagiakan mereka sebagai salah satu balas jasanya atas dukungan yang selama ini ia dapatkan. Hmm, patut kalian tiru nih guys. Ronaldo juga memiliki idola yang ia jadikan panutan. Untuk pemain luar negeri, ia memilih bintang Manchester United dan timnas Portugal Cristiano Ronaldo. Pesepak bola berusia 17 tahun mengagumi CR7 atas determinasi sang mega bintang serta totalitasnya di sepak bola. Hingga gaya hidup yang positif, yang diterapkannya sehingga kondisi yang ia miliki tetap terjaga. Sementara itu untuk pemain lokal, Ronaldo Kuate menunjuk buah Salosa yang dinilainya sebagai penyerang terbaik Indonesia saat ini. Itulah tadi beberapa fakta menarik dan transformasi Ronaldo Kuate, talenta berbakat lainnya yang dimiliki Indonesia. Berawal hanya dari sebuah sekolah sepak bola di Yogyakarta, kemanggilan dirinya ke dalam squad senior baru-baru ini tentu menjadi sebuah pencapaian tersendiri baginya. Nah, menurut kalian akankah kehadiran Ronaldo Kuate di squad timnas nanti membawa sebuah perubahan di lini serang Indonesia? Kita tunggu saja ya guys. Thank you for watching and see you next time! Terima kasih telah menonton!